Bang, lebih bahaya rokok apa vape? Menarik nih, terus lebih buat kamu. Tadinya, saya pikir vape mah nggak bahaya. Asepnya aja wangi kan? Saya suka cium-cium gitu. Ada yang wangi coklat, stroberi, jasuke, red velvet, indomie goreng. Ini kenapa jadi kayak food court? Tapi wanginya emang enak dan macem-macem. Masa sih bahaya? Bersama-sama ada yang sama Halodok, Helosea, dan Silom Hospital. Ternyata, rokok dan vape sama aja bahayanya. Vape memang nggak mengandung karbon monoksida kayak rokok. Tapi, dia punya zat bahaya lain. Kayak acetaldehida, acrolein, dan masih banyak lagi. Zat-zat ini bisa bikin paru-paru rusak. Contohnya kayak orang ini. Dia kena pneumoniaitis atau peradangan paru-paru karena nge-vape. Dia harus pakai kursi roda karena gampang lelah, tarik nafas aja sakit, harus pakai masker kayak gini, dan nggak bisa sembuh. Dia bilang nyesel banget dan mau ngasih tau semua orang betapa bahayanya nge-vape. Testimoni asli dari orang yang udah ngerasain. Intinya, rokok dan vape punya bahayanya masing-masing. Bahkan, asap vape yang wangi itu juga bahaya. Karena banyak partikel halus yang bisa bikin asma dan kanker. Kalau menurut kalian gimana? Kamu lebih pilih rokok, vape, atau nggak sama sekali?